Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan salam sejahtera untuk kita semua Rahayu selamat datang kembali di Subeng Rawo welcome back to our channel CK Remix channel channel remah-remah keseharian kami jadi ceritanya hari ini teman-teman semuanya perjumpaan kita dimulai dan mungkin nanti juga sampai akhir diakhiri dengan saya memegang ayam yaitu ayam jago nah ini ayam jago oke nah ini malah lehernya nelolor ceritanya hari ini pagi hari kita mau memandikan ayam tapi sebelumnya kita juga mau membersihkan lehernya tenggorokannya tenggorokan ayam itu kita perok kita perok atau kita apa ya kita masukkan ini bulu ini juga bulu ayam bulu ayam punya jago juga ini yang ini nah nanti kita masukkan ini cara membersihkan ayam itu seperti itu gitu kan nah karena ini sebenarnya ayam ini dari awal mula sampai sekarang mungkin usulnya sudah 8 bulan 10 bulanan lah atau mungkin malah setahun saya lupa nah itu belum pernah kita korong kita bersihkan tenggorokannya atau tenggorokannya makanya bisa jadi nanti dia masih belum terbiasa akhirnya mungkin lojak lojak atau susah dipegang atau gimana lah itu namanya kita baru pertama kali dan biarkan hewan tentunya akan bontak seperti itu nah oke jadi masuk kita praktekkan saja ini fungsinya sebenarnya membersihkan tenggorokan ayam itu untuk membersihkan kalau kita itu kan banyak ada pokoknya petoran-petoran yang ini kan yang yang apa yang hingga di perongkongan kita lah nah ini fungsinya hampir serupa dengan kalau manusia itu burah kalau burah itu kan pakai cairan ataupun ubat ataupun jauhan apa sih aku lupa itu nah kalau ini bukan pakai minuman cairan kayak gitu tapi ini bener-bener pakai kemampuan manusia kayak gitu oke sebelumnya mari kita konsen dulu ini mungkin agak susah nah ya kan ya kan ya kan ini dibersihkan nah seperti ini teman-teman semuanya sedikit demi sedikit ini tadi ini tadi nah ini tadi basahin ini baru di awalnya aduh 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 Oke kita mulai rajin pop ini harus sedikit kencang kita mulai ini dia sudah mulai mulai kambang Oke kita mulai kambang nah kita tarik ulur gitu loh tarik ulur apa shot dorong tarik-dorong tarik kayak gini nah ini kita mulai kambang nah oke nah gimana aja gini aja gini aja dia nggak lama-lama kalau udah biasa gimana dia ke enakan karena kan agak mungkin rasanya agak gede gitu ya Nah ini ini kan keci panjang saja sudah nyampe bawah sini oke nah ini seperti ini teman-teman semuanya kita dorong tarik dorong tarik-dorong tarik kayak oke oke langsung kita tarik tuh ini lendir ini ini lendir ini nah ini lendir oke makanya kita bersihkan kita bersihkan tuh di air juga pada ini airnya juga pada apa lendirnya tadi ke air oke ini airnya air biasa saja nggak usah kacau batu 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 apa kayak gitu nggak usah nah ini oke kita mulai lagi ini enggak begitu kotor belum begitu kotor kalau segini ini obok-obok nih kalau udah mulai terbiasa kebiasaan di sini enak kalau tadi pasti pasti maka di kan mojol-mojol baik gitu kan ini tuh dia sudah mulai merasakan keenakan obok-obok Oke oke nah ini kebiasaan membersihkan kekerongkongan ataupun kekerongkongan ayam ini biasanya dilakukan oleh teman-teman yang temen dengan sabun ayam ya boleh kalau misalnya habis tarung atau sambil membersihkan yang luka-luka di cekernya ini itu saja sambil dimandiin habis itu atau sebelum dimandiin itu nggak dibersihkan kayak gini ini ini banyak fungsinya tentu saja kan pembersihan dengan tenggorokan kan apa dengan kesehatan itu sangat erat gitu kan nah selain itu ini berfungsi juga dengan ayam-ayam yang telungan apa kayak gitu nah ini fungsinya adalah untuk suara dia bisa bisa menjadi los kayak gitu loh walaupun kukuruyuk itu ya apa kalaupun berkoko itu ya kukuruyuknya itu los kayak gitu oke oke nah kok kukuruyuknya itu los kayak gitu bentar 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 oke nah oke makan bulu sendiri aduh oh utut utut merokok enggak enakkan ya enakkan ini kalau jemputnya enakkan nih eh nah nah enakkan karena kan mungkin bagi dia kayak kita kalau ini beli-beli gitu kan beli enak gitu nah nah tuh nih banyak nih lendirnya nih ini ini lendir nih nah ini kan penyakit oke lagi ya belum kelar selanjutnya masih banyak nah ini berfungsi juga tadi saya ulangi lagi ya berfungsi juga untuk ayam 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 yang ayam hias atau ayam apa gitu ayam telung kayak gitu yang dipelihara eh apanya kalau suaranya kayak gitu kan Tuhan ada kan ayam yang dipelihara suaranya kayak gitu tapi buat pelanganan itu pas juga kalau dikorok kayak gitu oke ini kan panjang lagi bulu ayamnya nah nah sampai ujungnya saja sampai pangkalnya saja dari ujungnya pangkal aja udah dilepai sama dia jadi lepai sama dia Oke mungkin sekali dua kali lagi eh ayolah jangan dilepai kuat bersin eh masih kotor loh pendirnya masih kerasa kau udah nggak mau besok lagi mombong-mombong bisa nanti dihadiah imam makan snack ini harus agak dipaksa karena sudah sepertinya sudah 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 nggak sudah oke kali lagi ya kalau bisa ya sih sekali lagi kali lagi ini ini penghabisannya nih teman-teman jadi ini sampai pangkal ini nggak papa ya panjang apa nanti kita ukur nah ini ini sampai pangkal bulunya bulunya sampai pangkal dimasukin saja tarik dorong tarik dorong kayak gini nah ini maksudnya kan biar tenggorokan dia kena ini dan karena ini bulu kebentunya kan haluskan di tenggorokan juga enggak begitu melukai dia gitu enggak bikin kacang tenggorokan kan nah gini tutup ah nih hasilnya eh teman-teman sepertinya sudah seperti itu nah kita bersihkan besok bisa dipakai lagi nih bulu lagi bulu tadi bulu tadi nih sebenarnya bulu ini juga ya kayak enak nih malah tidur ini panjangnya segini ini kita punya beberapa bulu atau tiga empat coba kita jengkalin ya satu hampir dua jengkal ini satu nah hampir dua jengkal kalau di leher dia yang mana ini kalau di leher dia tadi segini ya dari pangkal ini sampai sini hampir tembolok hampir tembolok nih dari pangkal kita ini nih hampir tembolok mungkin atau sudah tembolok nggak papa nih Oke jadi seperti itu teman-teman jadi ini fungsinya hampir sama kalau manusia itu seperti gurah serupa dengan gurah untuk membersihkan tenggorokan yang rendir-rendir di tenggorokannya dia dan nanti hasilnya apa akan banyak ya pelajarnya untuk kesehatan tentu saja dan yang pasti kalau misalnya berkoko itu suaranya juga sedikit lebih lost gitu kan atau mungkin banyak-banyak lebih lost nah kayak gitu dan ini bisa dipraktekan untuk ayam apa saja bahkan ayam perempuan nggak masalah nggak apa-apa-apa fungsinya untuk kesehatan kalau telaten gitu kan tapi kalau saya biasanya untuk jago karena jago kan eh kita juga sering mendengar gitu kalau dia berkoko-koko-koko-koko suara kokok kan dia kurang lost kayak gitu kayak gitu kan kita bisa ini terus kalau jago kan juga sering kita mandiin gitu kan apalagi kalau misalnya habis tarung kayak gitu nah jadinya pada kena apa kena taji atau kenapa kena paruh gitu gitu kan kita kita butuh dibersihkan demi menghindari kalau dia tengah comur kayak gitu teman-teman seperti itu eh vlog kita hari ini sepertinya sudah cukup ya sudah berapa menit Oke ini jago nya no denger ada yang ya bapak lainnya ya kokong-kok langsung ini habis ini kita mau mandikan jago ini setelah mandikan kita kasih pakan buat haji hadiah kita kasih pakan khusus nanti Oke ini sementara kita taruh sini sebelum nanti kita bersihkan juga untuk kita simpan lagi Oke seperti itu eh tentang perawatan jago salah satunya ini adalah memberikan perongkongan atau perongkongan ya biar suaranya nyarik dan juga terbuka-buka jahat gitu kan ini jago kami oke lumayan muda kakinya juga sama jempol saya aja sediaan kaki dia cuman karena dia masih muda jalur atau tajinya masih belum ini masih belum tumbuh banyak bukan masih kayak kayak gini nah ini warnanya juga warna apa sih ini warna perak lah apa-apa kayak apa gitu ya teman-teman menambah yang tadi perihal membersihkan perongkongan apa ataupun tenggorokan ayam itu menggunakan bulu itu bulunya juga bulu dari ayam dia sendiri ya cuman jangan yang masih kayak gini terus dicabut kalau ini kalau misalnya dia sudah copot saja bisa di open nih atau bisa di ini nah kalau ini ini benar-benarnya bulunya ayam saudaranya dia yang sudah kita pilih akhirnya kita pakai kayak gini nah ini bulunya saudaranya ayam dia itu menggunakan bulu ayam juga terus yang paling penting selepas kita apa eh eh kita bersihkan tenggorokannya kita korok tadi menggunakan bulu ayam tadi jangan lupa juga kita eh cekoknya dia pakai bawang bawang putih itu lebih bagus nih bawang putihnya kita sudah ya nggak sebanyak ini sih sebenarnya cuma kita sudah siapkan ya dua atau tiga iris kayak gitulah jadi misalnya satu siung lah satu satu siung besar bawang putih gitu kita kita iris menjadi tiga ya akhirnya kita cepokkan ke dia seperti itu teman-teman semuanya eh ya Bismillah kita cepokkan bawang up eh nanti buat kesehatan ini teman-teman semuanya ah satu dua eh dilepah dilepah sama dua teman-teman semuanya lagi ah dah jadi bawang merah untuk menghangatkan tubuh dia karena ini kan juga setelah dikerok dimandikan setelah di korong pengkoroannya juga dimandikan kan butuh kehangatan akhirnya benar-benar pohon hangatan dan cuaca juga sedang masih hujan itu butuh kehangatan nah itu dari bawang selain itu juga bawang kan bisa bikin plong ngorokan juga seperti itu teman-teman semuanya teman terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu di vlog-vlog kami selanjutnya di video kami selanjutnya tetap semangat dan thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati